Terkait rencana penerapan harga minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter di pasar tradisional, Bupati Telungagung Marioto Birowo bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan ke pasar Bandung. Dalam sidak tersebut diketahui jika harga minyak goreng di pasar tradisional saat ini masih tinggi, yakni di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Bupati Telungagung Marioto Birowo mengatakan, terkait rencana pemberian subsidi minyak goreng, saat ini pihaknya telah melakukan pedataan terhadap pedagang. Subsidi minyak goreng agar konsumen bisa mendapatkan dengan harga Rp14.000 per liternya akan diberikan selama 6 bulan ke depan dan rencananya akan dicairkan dalam pekan depan. Jadi Forkopimda Kabupaten Telungagung sekaligus Satuan Kugus Tugas itu memantau tentang masalah kebutuhan pokok minyak goreng ya, minyak goreng dimana kita tahu pemerintah telah memberikan subsidi agar masyarakat tidak terjadi lonjakan harga. Nanti akan disubsidi migr ini antara untuk masyarakat itu selama 6 bulan, tapi kita data dulu 6 bulan. Kemudian untuk supermarket ini antara lain 1 sampai berapa? Langsung. Mulai 19, langsung nanti ya. Untuk apakah itu di Indomaret, Alpamaret. Namun memang ini sudah kita laksanakan kemarin dari pemerintah kabupaten beserta Bapak Jabaran ini juga ada bantuan pusat kita distribusikan dengan harga Rp14.000 itu sebanyak Rp2.500.000. Rp2.500.000 terus tambah viral ya? Iya, Rp2.500.000. Sementara itu para pedagang mengaku saat ini belum bisa mengikuti kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter karena harga kulaan yang masih tinggi. Rp20.000.000, ini mulai kapan Bu? Sudah lama. Sudah lama. Sudah. Untuk yang harga baru yang dari pemerintah apa? Ini harga baru ini. Oh, iya dong. Harga baru. Harga lama kan Rp12.000.000. Kelarung itu? Rp19.000.000. Rp19.000.000. Rp19.000.000.000. Pasti belum turun Bu ya? Belum, sampai sekarang belum turun. Serta sekabar dari pemerintah yang katanya satu harga Rp14.000.000, satu liter. Kan ada di Indomaret. Tempasar tadi di Dering. Dering yang tenang. Iya, Indomaret. Diharapkan dengan subsidi ini bisa membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga murah dan harga minyak goreng bisa segera turun. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung. Bu Nurianne. Terima kasih.